Selanjutnya, kita akan masuk ke paparan dari panelis yang ketiga dari Mas Fajri Nur Syamsi. Mas Fajri ini adalah seorang pengampu mata kuliah hukum dan HAM, serta ketua bidang studi konstitusi dan legis prudensi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Beberapa kali sudah menjadi fasilitator dalam pelatihan advokasi kebijakan publik yang menyasar kelompok penyandang disabilitas. Beliau juga aktif menuangkan berbagai gagasannya dalam buku, jurnal, maupun media. Silakan. Baik, terima kasih Mas Adam. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Sangat membanggakan bisa hadir di antara Bapak-Ibu sekalian dan masuk dalam panel sembilan ini melihat bagaimana implementasi, bagaimana praktek-praktek baik yang dilakukan dalam konteks pendidikan HAM. Saya sendiri akan merefleksikan atau membagi pengalaman pelaksanaan terkait pelatihan pembentukan undang-undang bagi kelompok disabilitas di STH Indonesia Jentera. STH Indonesia Jentera sendiri adalah lembaga kampus penyelenggara pendidikan tinggi yang memang sudah berjalan kurang lebih enam tahun begitu. Dan kami punya mata kuliah hukum dan HAM, salah satu materi terkait dengan HAM kelompok rentang, terutama disabilitas. juga STH Jentera mengembangkan berbagai metode dan juga melaksanakan pelatihan-pelatihan termasuk bagi kelompok disabilitas. Nah, saya sendiri, saya aktif di isu disabilitas mendorong berbagai kebijakan, terutama di awal mendampingi teman-teman organisasi penyelenggaraan disabilitas untuk membentuk penelenggaraan delapan 2016 ya tetap penyelenggaraan disabilitas. Nah, kebutuhan akan pembentukan regulasi ataupun kebijakan lainnya dalam konteks terkait dengan disabilitas, inilah yang kemudian mendorong kami untuk ingin berkontribusi begitu ya, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menambah atau meningkatkan kemampuan pemahaman tentang disabilitas terkait dengan sebijakan. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang kami mengajukan atau melaksanakan sebuah pelatihan. Nah, refleksi ini kami lakukan bukan karena sebuah kesempurnaan tentu saja, tapi justru bahkan ingin membagikan agar pemikiran, gagasan, inisiatif maupun metode-metode kreatif lain dapat terbentuk gitu ya. Karena tanpa itu saya pikir asas atau prinsip non-diskriminasi akan hanya jadi asas dan prinsip, tetapi tidak dibekali dengan metode yang tepat untuk pelaksanaannya. Saya sebenarnya melanjutkan ya sifatnya dari yang sebelumnya dipresentasikan oleh Mbak Iqana dan Mas Yosa, karena satu alur kira-kira begitu. Tapi saya ingin langsung masuk kepada implementasinya bagaimana. Pada dasarnya ada dua hal yang ingin dijawab, tapi saya akan coba mula beralur saja penjelasannya. Pertama, terkait perspektif HAM bagi disabilitas. Dan kedua, pengalaman-pengalaman menarik dan hasil evaluasi yang kami lakukan terhadap pelatihan yang kami lakukan. Kenapa pendidikan HAM? Kenapa pelatihan di isu HAM yang kami pilih? Pertama, terkait indeks HAM yang di Indonesia mengalami penurunan dan banyak aspek yang terlihat memang semakin membutuhkan penguatan-penguatan pemahaman, keterampilan, bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga penegak hukum dan aparat atau penyelenggara negara di Indonesia. Nah, lalu kenapa pendidikan HAM bagi disabilitas yang kami pilih? Kenapa enggak kelompok lain? Kami melihat bahwa inisiatif pendidikan HAM di Indonesia itu memang banyak didorong dalam konteks kebijakan ke pendidikan formal, begitu ya, dimasukkan dalam vertikulum, lalu kemudian menggunakan institusi formal, walaupun inisiatifnya juga banyak. Tetapi faktanya adalah ketika melihat perbandingan pendidikan terakhir antara penyelenggaraan disabilitas dan non-disabilitas, teman-teman disabilitas ini angkanya tidak begitu mengembirakan ya, kira-kira begitu. Jadi, angka misalkan tidak atau belum pernah sekolahnya masih sangat tinggi dibandingkan disabilitas. Lalu yang mengenyam pendidikan tinggi atau SMA sederajat di mana pendidikan HAM biasanya dimasukkan, diajarkan, itu memiliki tingkat kepesertaan pendidikannya rendah, jauh lebih rendah dibandingkan yang non-disabilitas. Dan inilah yang kemudian melatar belakangnya kami untuk keklompok disabilitas perlu untuk didukung, perlu untuk diberikan dukungan berupa pelatihan yang bisa aksesibel bagi mereka dan juga penyelenggarannya bisa non-diskriminatif. Sebelum masuk ke aksesibilitas yang tadi saya sebutkan, kita perlu masuk bagaimana melihat aksesasi manusia dalam konteks disabilitas. Ada berbagai pendekatan yang saya coba pakai atau analisa dalam artikel ini. Pertama, sebenarnya banyak model pendekatan yang digunakan ya, tapi saya ambil perubahan yang cukup signifikan di tiga perubahan ini. Dalam konteks medical model, penyerang disabilitas itu dianggap sebagai seseorang korban atau tidak beruntung ya, sehingga hambatan yang dialami itu adalah karena fisik dan mentalnya. Karena permasalahannya itu, maka solusinya adalah memperbaiki fisik dan mentalnya. Jadi perbaikan ada di aspek tubuh, kira-kira begitu. Nah, pemikiran ini berganti, berpindah ke sosial model yang melihat disabilitas itu sebagai hasil dari interaksi sosial. Jadi seseorang terhambat, seorang disabilitas terhambat, bukan karena kondisi fisik dan mentalnya, tetapi karena lingkungannya yang tidak akses. Karena tidak mendapatkan informasi yang baik, karena informasi yang ada tidak dapat diserap oleh penyamatan service karena caranya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena permasalahannya itu, maka solusinya adalah perubahannya ada di lingkungan. Kita bisa bandingkan dengan medical model yang permasalahan selesainya ada di mengubah atau mengintervensi tubuh dari fisik maupun mental dari seseorang. Nah, ini merupakan cikal bakal perubahan pemikiran yang masuk ke dalam human rights model, di mana pendekatan HAM untuk disabilitas diperlihatkan berbasis pada pemikiran sosial model dan menjadikan kebutuhan atau penghilangan hambatan itu sebagai hak dasar, sebagai hal yang harus dilindungi, dihormati maupun dipenuhi oleh negara sebagai duty bearer atau pengenyam kewajiban, kira-kira begitu. Dan kemudian mereposisi disabilitas menjadi isu yang multi-sektor, jadi terkait dengan banyak aspek. Nah, dengan pendekatan human rights model ini, menjadikan pendidikan HAM itu bukan hanya diberikan saja begitu, tetapi harus ada pemenuhan atau jaminan agar aksesibilitas itu terpenuhi. Ini terkait juga tadi apa yang disampaikan oleh mahasiswa sebelumnya. Atau juga ada teori lain yang menyebutkan istilah supportive decision making gitu, jadi didukung teman-teman disabilitas atau penyelan disabilitas itu untuk menyebutkan sendiri apa kebutuhannya untuk memperlancar kemandirian dan penikmatan yang maksimal untuk mendapatkan materi itu ya. Nah, pendidikan HAM dalam perspektif human rights model, setidaknya ini, dalam konteks ini, ini merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhi. Pemenuhan akunitas pendidikan bagi penyelaniswa diberikan dengan prasyarat pemenuhan aksesibilitas. Jadi, bukan hanya bagaimana metodenya, bagaimana materinya, tetapi ada aksesibilitas yang perlu untuk dijaga dan dipastikan keberadaannya. Lalu, penyediaan aksesibilitas itu bukan pelengkap, tetapi justru dia yang desain utama dari pelatihan itu. Jadi, bukan tempelan gitu ya, bukan metode yang sifatnya tambahan dan seterusnya, sehingga dapat diberikan dengan berbasis non-diskriminasi. Dari pemikiran tersebut, kami kemudian berkolaborasi dengan DRAF, dengan Pertuni, dan juga dengan lembaga reseptintera, yaitu PSHK, untuk mendesain sebuah pelatihan yang memang dihususkan bagi kelompok disabilitas. Dalam konteks desain pelatihan ini, ini setidaknya kami melakukan empat tahapan, dari segi penyusunan rencana dan anggaran, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Dari segi penyusunan rencana dan anggaran, di sinilah kemudian kami mendesain di mana budget untuk aksesibilitas kami pastikan sudah ada. Jadi, dengan perkiraan pengalaman sebelumnya tentunya, tapi yang perlu kami pastikan budgetnya sudah bercantum dan sudah masuk dalam metode. Jadi, ketika misalkan penggunaan jurubasa isyarat, itu dipastikan seluruh, kalau ada kelompok, kalau ada pembagian kelompok, itu di setiap kelompok yang memang ada teman-teman disabilitas tulinya bisa disertai dengan jurubasa isyarat. Nah, itu masuk dalam sebuah grand design. Lalu persiapannya, kami sudah mulai merekrut atau apa namanya, merekrut peserta, begitu ya, dan kami mulai mengetahui siapa-siapa saja yang mendaftar dan siapa saja yang kemudian lolos sebagai peserta. Nah, dalam konteks ini, kami menyediakan Google Form untuk diisi oleh para peserta. Salah satu pertanyaannya adalah kebutuhan aksesibilitas. Nah, ini untuk apa? Untuk kami memetakan, apa saja kebutuhannya, apa saja yang kemudian diharapkan oleh peserta untuk tersedia agar mereka bisa lebih mandiri dan mendapatkan manfaat yang maksimal dalam mendapatkan materinya. Lalu, dalam pelaksanaan kegiatan, apa yang sudah disiapkan tentu dilaksanakan. Penyediaan-penyediaan aksesibilitas itu juga dilakukan. Nah, baru kemudian nanti dievaluasi. Saya akan coba membahas satu detail per detailnya di slide berikutnya. Nah, setelah melakukan pemetaan, setidaknya ini yang kemudian menjadi pemetaan ya, dalam artian kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Jadi, dari mulai jaringan internet, laptop atau HP untuk mengakses, platform Zoom, jurubasa isyarat, non-tulis, aplikasi pengalih format dokumen, aplikasi WhatsApp, dan fitur Google Form untuk aksensi dan lembar evaluasi. Terkait dengan jaringan internet, nanti akan ada data di belakang ya, bahwa memang inilah yang jadi kendala ketika daring ya. Jadi, di satu sisi jangkauan meluas, tetapi di sisi lain, ini menjadikan hambatan tersendiri ketika di lokasi tertentu jaringan internetnya tidak sekuat di lokasi yang lain. Lalu, misalkan penyulisan platform Zoom, karena kami merasa sudah cukup aksesibel untuk digunakan, apalagi ada format close caption, lalu ada untuk menyorot, atau jurubasa isyarat juga sudah biasa, menggunakan Zoom, lalu ada jurubasa isyarat itu sendiri, non-tulis, teman-teman disabilitas netra atau disabilitas tuli, biasanya mereka memperhatikan apa yang disampaikan, tetapi tidak sempat mencatat. Nah, inilah kebutuhan adanya non-tulis, untuk kemudian bisa digunakan. Selain juga, bisa digunakan untuk close caption juga. Nah, lalu, aplikasi pengalih format dokumen, ini untuk memastikan bahwa dokumen yang digunakan bisa aksesibel untuk screen reader, untuk teman-teman punya hambatan penglihatan, agar dokumen-dokumen yang disebarkan bisa aksesibel bagi mereka. Aplikasi WhatsApp sudah cukup diandalkan dan aksesibel bagi teman-teman disabilitas, dan fitur Google Form juga seperti itu. Nah, peserta dari pelatihan yang kami lakukan itu memang mayoritas laki-laki, begitu ya. Lalu 11 orang, dan perempuannya 6 orang. Perbandingan peserta disabilitas, non-disabilitasnya, disabilitasnya 10, non-disabilitasnya 7. Tapi keseluruhan peserta adalah perwakilan dari organisasi. Jadi, kami melakukan rekrutmen bukan di sebar luas, tapi dimintakan kepada organisasi untuk mengirimkan perwakilannya. Karena kami ingin memaksimalkan peserta yang mendapat atau mengikuti pelatihan ini, itu adalah perwakilan organisasi. Sehingga mereka bisa kembali untuk ke organisasinya. Nah, ini ragam disabilitasnya, ragam disabilitas fisik mendominasi, dan ini perbandingan gender disabilitas. Ada 3 orang perempuan dengan disabilitas, dan ada 7 orang laki-laki dengan disabilitas. Nah, evaluasinya, kami mendapatkan data yang mengisi puas 45, cukup puas 55%, dan tidak ada mengisi tidak puas. Tentu ini plus minus ya, karena banyak pertimbangan. Pertimbangan memilih puas adalah terkait materi dan diskusi yang menarik. Pelatihan sesuai kebutuhan lembaga, lalu bertepatan dengan advokasi mereka. Menambah ilmu, semakin banyak berjaring, lalu bertemu dengan fasilitator atau mentor yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya, dan tema yang baru. Nah, yang menarik sebenarnya adalah ada hambatan yang ditemui, gitu ya. Terutama adalah koneksi internet yang buruk, 72%. Sulit berkomunikasi dengan pembicara, karena memang waktu yang singkat, lalu sulit mengakses bahan, sampai memerlukan penambahan waktu. Nah, terkait koneksi internet yang buruk, ini lebih memang relevan dengan data terakhir yang saya dapat, bahwa memang pemanfaatan untuk penggunaan internet bagi teman-teman disabilitas masih sangat minim, ya. Naik memang, tapi masih sangat minim. Ini data dari SUSENAS 2020 yang saya dapat, dan jauh jaraknya, ya, antara yang disabilitas dan non-disabilitas. Dan kepemilikan handphone dan smartphone juga ini menjadi kendala juga, karena masih sangat terbatas. Masih di bawah teman-teman disabilitas. Lalu simpulan refleksinya apa? Yang pertama, pendidikan HAM menjadi alat strategis. Itu tentu karena penguatan pengetahuan, kapasitas itu diperlukan bagi teman-teman disabilitas. Teman-teman disabilitas juga perlu untuk kelompok sasaran bagi pendidikan HAM. Penyelenggaran pendidikan HAM, kelompok disabilitas harus sudah menggunakan perspektif human rights. Ini jadi penting, penyediaan aksesibilitas itu sangat krusial sebagai sebuah perasyarat. Lalu penyediaan aksesibilitas sudah harus masuk dalam perencanaan, jadi bukan tambahan atau pemanis, begitu. Dan perbaikan harus terus dilakukan dengan berbuka pada hasil evaluasi, terutama tadi konteks penggunaan internet, saya pikir itu akan menjadi catatan penting bagi pelatihan bagi teman-teman disabilitas. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas sempatannya, nanti kita bisa lanjut di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Mas Adam. Terima kasih Mas Fajri. Kita sudah mendengar bahwa memang ada tiga perspektif terhadap disabilitas ya. Tadi ada medis, sosial, dan hak aksesim manusia, lalu ada contoh praktis yang dilakukan oleh Jentera untuk melakukan penyelenggaraan, pelatihan secara daring yang aksesibel, berserta dengan beberapa tantangannya, termasuk telepon genggam, dan gawai, dan penggunaan internet. Juga intinya, atau yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan utama, adalah kebutuhan aksesibilitas, bukan tambahan, bukan pelengkap, melainkan sesuatu yang penyediaannya sudah harus dipikirkan sejak tahap perencanaan, sejak awal, supaya terpenuhi dan harus terus diperbaiki berdasarkan evaluasi langsung dari para peserta. Begitu, terima kasih Mas Fajri. Terima kasih telah menonton!